Raimundus Rede Blolong Saya sebenarnya tidak sekolah, karena anak yatim pihak itu bagaimana bisa sekolah? Lalu saya berdoa, kalau tidak pakai nama tua, itu nama saya sendiri yang bisa diboleh. Namanya Raimundus Rede Blolong, dilahirkan di Nurabelin Lewatobi, Flores Timur pada 10 Juli 1957 dari pasangan Bapak Yaakobus Lado Blolong dan Mama Maria Rengi Puka. Beliau dibesarkan dalam situasi keluarga yang sederhana. Bapak saya terkenal sebagai nelayan, dia sendiri hampir tidak pernah pergi melaut, dia tidak menangkap, atau pergi juga, dia tidak punya perahu. Saya dengar, dan Mama ya tinggal di rumah, dan mereka selama mati. Waktu saya seumur hampir dua tahun, selama sekali. Raimundus kecil menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDK Nurabelin dari 1963 sampai 1969. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Pancasila Boru pada tahun 1969 sampai 1972. Selanjutnya, beliau mulai memasuki babak awal perjalanan panggilannya untuk menjadi seorang imam dengan mulai menempuh pendidikan menengah atas di Rumah Rahim Kehidupan dan Taman Kegembiraan Seminari San Domingo Hokeng Larantuka pada tahun 1973 sampai 1976. Setelah menamatkan pendidikan di Seminari Hokeng, beliau memutuskan untuk bergabung dalam Serikat Sabda Allah dan memulai masa novisiatnya di Novisiat Ledelero pada tahun 1976 dan berakhir pada tahun 1978. Setelah menyelesaikan masa novisiatnya, beliau menempuh studi Filsafat Teologi pada STFT Kaledelero Maumere pada tahun 1978 sampai 1984. Beliau ditabiskan menjadi imam SVD pada 8 Juni 1985. Perjalanan awal panggilannya sungguh unik. Jadi saya tertarik untuk menjadi seminari karena setiap pagi saya lewat di situ. Misal di Hokeng, selalu lewat. Dan selesai anak seminari itu bersih-bersih, jalan, pegang buku. Kalau saya satu-satu waktu nanti, saya juga bisa masuk di sini dan bersih begitu. Badan bersih terus, pegang buku, jalan, tunduk-tunduk. Itu rupanya baik, bisa saya mau begitu. Kesulitan pertama, ia temui ketika mulai menapaki perjalanan panggilannya di seminari Hokeng. Saya sebenarnya tidak sekolah, kan anak yatim pihatu, bagaimana bisa sekolah. Lalu saya berdoa, saya sudah dari kecil. Saya sudah dari kecil berdoa, saya sudah berpikir, saya ini anak di pelihara, anak saudari. Sehingga tidak mungkin saya sekolah. Tapi saya mesti berdoa. Bayangkan seorang anak seminari pertama dalam sejarah. Masuk dan tidak membawa apa-apa, tidak membawa uang. Dan tidak ada orang lain, siapa yang akan mengangkos. Lalu apa yang saya buat? Saya berdoa. Tiga bulan di bawah, kata kau ambas ini Hokeng, sebagai koster. Menangis air mata. Bulan yang ketiga, baru patut polis mesi datang. Panggil, Ramunus, kamu ada tamu. Dan saya keluar, om duduk. Saya lari dan memeluk duduk di atas bangku, memeluk ciumda. Dia mengatakan saya datang bawah sekolah. Dan baju atau beberapa perlengkapan. Karena saya jalan begitu saja. Terlalu terhalu waktu itu. Setelah ditabiskan menjadi imam, Pater Raimundus Rede Blolong SVD mulai menjalankan tugas perutusannya sebagai seorang biarawan misionaris dalam Serikat Sabda Allah. Beliau pernah ditugaskan untuk membangun paroki baru di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada periode tahun 1985 sampai 1988. Pernah menerima tugas perutusan untuk melayani para korban bencana tsunami Aceh pada tahun 2005. Diutus untuk studi antropologi budaya di Universitas of San Carlos, Cebu City, Filipina pada tahun 1989 sampai 1994. Menjadi dosen dan mengajar antropologi dan penelitian di STFT Vidya Sasana Malang pada tahun 1994 sampai 1998. di Sekolah Tinggi Kristian Balewi Yata 1995 sampai tahun 2000. Dan pada tahun 2000 beliau dipanggil kembali oleh Serikat untuk bergabung menjadi staf pengajar di STF Kaledelero Maumere hingga masa purna baktinya. Kini, ia dipercayakan oleh Serikat untuk menjadi rektor di biara Simeon Lede Lero. Ini tugas yang sama sekali sangat berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya. Ini kan tinggal di sini lalu ya mengurus panti-panti jompo mengerti-mengelola atau ada di sini sebagai pelaksana harinya lah namanya. Dan mereka di sini juga sepertinya senang dengan kehadiran saya. Patera Mumbus itu pribadi yang sangat bertanggung jawab. Beliau adalah pribadi yang sangat mengandalkan semuanya dengan beruang. Menurut saya dia sangat kebapak. Yang kedua dia sangat memperhatikan konferater satu persatu. Patera Mumbus itu orangnya baik ramah dan dia harus tahu dalam kerja itu harus jujur disiplin dan rajin. Ketika itu orang yang baik suka sifat kebapak dan suka mengasih orang. Kami selama ini selama nombor tua itu kami rasa kami kerjain tidak rasa keban jadi waktu selalu buat pendekatan dengan kami saya terima kami punya usul saran semua itu kami bersenang. Orangnya juga sangat baik kebapakannya sangat tinggi dan orangnya sangat pengertian sekali dan rendah hati karena saya mementingkan hubungan personal tidak hubungan WA tidak hubungan tulis di papan saya terlalu terlalu tidak menggunakan serana-serana tulis di papan pengumuman WA tidak Pater Raimunus Reda Belolong SVD adalah seorang biarawan misionaris Serikat Sabda Allah yang sungguh menginspirasi melalui pengalaman dan kesaksian hidupnya kesederhanan hidup dan daya juang dirinya menghantar beliau menjadi pribadi yang sungguh setia jujur bertanggung jawab terbuka pekat terhadap kebutuhan sesama mengenal setiap orang yang dilayaninya secara khusus dibiara Simeon dan ia adalah sosok seorang bapak yang menerima dan merangkul semua dalam kasih Tuhan di atas segala galannya doa selalu menjadi kekuatan baginya sehingga seluruh karya perutusannya adalah dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan semoga semangat beliau menjiwai kita semua dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia selamat menjiwai kita selamat menjiwai kita